Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, Wali Kota Ibnu Sina meninjau langsung pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Jamaah Calon Haji Tambahan 2019 DRSUD Sultan Suryansah Jalan Rantawan Darat Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina selasa pagi meninjau proses pemeriksaan Jamaah Calon Haji 2019 dipusatkan DRSUD Sultan Suryansah Jalan Rantawan Darat Banjarmasin. Dalam kunjungannya, orang nomor satu di Banjarmasin ini ikut memberikan semangat dan dialog serta mendoakan seluruh Jamaah Calon Haji untuk menjadi haji mabrur, dan sukses dalam menjalankan ibadahnya, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Wali Kota Banjarmasin menyatakan, pemeriksaan kesehatan bagi calon Jamaah Haji Tambahan ini sengaja dilakukan DRSUD Sultan Suryansah selain di puskesmas cempaka yang kini sedang ada rehab bangunan. Juga dalam rangka untuk lebih memperkenalkan rumah sakit kebanggaan warga Banjarmasin tersebut. Meski semuanya masih dalam keadaan darurat, namun setidaknya sudah memenuhi standar pemeriksaan. Ini sebetulnya adalah hari kedua, pemeriksaannya dilaksanakan di rumah sakit Sunan Suryansah. Di sini, sebagai cancang-cancang kita untuk operasional, kebetulan di sini juga ruangannya memadai. Kemudian dari sini kita bisa melihat, kira-kira beginilah rumah sakit ini ketika diopersonalkan salah satunya. Walaupun semuanya masih dalam keadaan yang sempatnya darurat, tetapi paling tidak sudah memenuhi standar pemeriksaan. Dan tempatnya juga lebih nyaman, lebih nyaman dibandingkan dengan di puskesmas cempaka. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahri Riyadi menyebutkan, Jamaah Calon Haji yang diperiksa DRSUD Sultan Suryansah ini merupakan pemeriksaan hari kedua untuk kuota tambahan 51 orang, sedangkan sebelumnya sudah dilakukan di puskesmas cempaka. Lebih jauh Mahri menyebut, pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen, dan pemeriksaan jantung. Ya kurang lebih 660an lah, tapi yang di sini cuma 51 orang? Yang di sini hanya pemeriksaan kesehatan kota tambahan saja, 51 orang. Sebelumnya kan di puskesmas cempaka, tapi karena di puskesmas cempaka sekarang sedang dilakukan renovasi, kemudian jumlah pasien yang juga cukup banyak di sana, sehingga untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, sehingga kita menggunakan tempat di sini, di rumah sakit Suryansah. Pemeriksaan ini dilakukan guna mengetahui para Jamaah Calon Haji apakah bisa diperangkatkan atau tidak sesuai hasil pemeriksaan dokter. Mohail Bajar TV Terima kasih telah menonton!